halo halo sahabat bonsai assalamualaikum jumpa kembali di channel bonsai natural pada video kali ini saya akan potong cabang pada bonsai sianci sianci hasil dari cangkok ini sianci saya program sudah kurang lebih satu tahun dan cabangnya ada yang saya los dan kali ini akan saya potong-potong cabangnya dan saya pruning total seperti apa bentuk perantingan sianci dari hasil cangkok semoga bermanfaat selamat menyimak yang baru hampir ke channel ini jangan lupa like komen dan subscribe mari kita saksikan bersama-sama mudah-mudahan bisa menginspirasi buat kita semua nah seperti ini teman-teman bentuk sianci yang saya cangkok satu tahun ini yang awalnya saya ngambil hanya batang batang yang sedikit meliuk ya kawan di sini ada terubusan baru ya ini tunas baru tunas baru nah dan di sini sebenarnya ini potongan dari sono ya sudah potong dan ini ada tunas dua saya manfaatkan dua tunas ini untuk ini untuk calon mahkota ya dari sini alurnya lari ke atas untuk mahkota dan tunas ini ini saya jadikan untuk bag ini juga sangat subur sekali ya teman-teman ini tunas setelah satu tahun sudah besar dan sudah kuat dan ini sepertinya gaya selenting ya teman-teman oke di sini akan saya buang ini teman-teman ini mengganggu pemandangan awalnya ini akan saya pakai dengan rencana tampilan seperti ini ternyata ini pertumbuhannya kurang nah ini cocoknya kita buang aja nggak usah ragu-ragu ya kita buang demi keseimbangan yang baik asal kita suka dengan bentuknya kita gunakan kalau nggak suka buang aja nah seperti ini ya teman-teman sudah saya buang sudah terlihat alur dari depan ini tadi alurnya kesini mengganggu mengganggu pemandangan dan sudah terlihat disini alur batang utama larinya ke kanan dan disini ada cabang untuk mengisi dimensi kiri ke kiri oke kali ini akan saya potong ya disini saya gunakan sampai disini ya teman-teman ini akan saya potong nah begini juga kita boleh lihat kita boleh lihat kita boleh lihat kita boleh rekaipan kita boleh punya an selamat menikmati 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 gram ini Rp60.000 oke ya kita taburkan secukupnya saja paling kurang lebih 30 putir ya teman-teman untuk memicu supaya tunas nanti hijau-hijau subur ya sampai disini dulu ya teman-teman proses dari potong cabang dari bahan bonsai Sianci Perbados Seri dengan gaya selenting semoga bermanfaat salam satu hobi salam bonsai